Intro Kawanan perampok yang beraksi di minimarket Jalan Otis Taraya, Jakarta Timur ditangkap polisi di wilayah hukum Kendal, Jawa Tengah. Pelaku telah beraksi puluhan kali di lintas provinsi dengan membawa senjata api serta bensin untuk mengancam korbannya. Kawanan perampok bersenjata tajam Budiman dan Andre Haryanto digerebek polisi di sebuah rumah sewa di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Pelaku menjadi buruan saat restim Polres, Jakarta Timur setelah beraksi di senjumlah minimarket di Jakarta. Budiman dan Andre juga beraksi di wilayah hukum Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Sebelum merampok, dua pelaku berpura-pura menjadi pembeli. Untuk mengancam korbannya, pelaku membawa senjata api serta bensin yang diseramkan ke karyawan toko. Polisi mencatat, pelaku telah merampok di 20 minimarket. 7 kali dilakukan di Jakarta, 10 kali di wilayah Jawa Barat serta 3 kali di Jawa Tengah. Selain berpindah-pindah lokasi untuk menutipi jejak keberadaannya, kedua pelaku juga selalu mengganti plat nomor kendaraan bermotornya. Sementara untuk mengelabui korban, pelaku terkadang mengenakan jaket ojek online saat berpura-pura menjadi pembeli. Dan alhamdulillah kemarin setelah kita bisa tangkap yang bersangkutan tersangka atas nama BS dan AH, kebetulan yang bersangkutan juga baru melaksanakan perampokan di Kendal. Eh di Kendal ya, di Kendal. Jadi habis perampokan di Indomarkt Kendal, selesai melakukan perampokan, alhamdulillah tim reskrip Forest Metro Jakarta Timur berhasil menangkap yang bersuka dua orang tersebut. Pakai siram petralet seperti ini, kamu lihat? Bah? Baru. Baru? Gara-gara apa kamu bisa belajar? Lihat dari mana? Tidak. Penyalahkan alat kamu. Penyalahkan? Bukan, kamu belajar dari mana? Lihat TV kah? Enggak. Berarti inisiatif sendiri? Enggak. Tapi alam tidak ada yang sampai dibakar beneran? Belum ada. Tapi itu petralet beneran? Iya. Sebelumnya dua aksi perampokan Budiman dan Andrei terjadi di wilayah hukum Jakarta Timur. Pelaku menyambangi salah satu minimarket di Jalan Otis Taraya, Jatidegara. Dua karyawan tokoh ditodong senjata api dan disiram bensin. Pelaku mengancam akan menyurut api jika korban melawan. Nasib serupa juga dialami dua karyawan minimarket di Jalan Mabes, Hankam, Jepayung. Saat itu salah seorang pelaku mengenakan jaket ojek online saat beraksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya residivis kasus yang sama ini dijerat pasal berlapis. Yakni pasal 365 tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Petugas di kantor dinas pendidikan Kabupaten Tasik Malaya di Sekap, Perampok. Polisi masih mendatak kerugian dan barang yang diambil komplotan Perampok. Pemirsa informasi ini sekaligus menutup program Realita pada hari ini. Saya Bibi Kriastami, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa. Sementara itu ruangan yang diacak-acak oleh pelaku adalah di lantai 1 dan 2. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti jumlah kerugian dan barang apa saja yang berhasil dibawa oleh kawanan Perampok ini karena polisi masih melakukan pendataan dan juga pemeriksaan.